Yang diinginkan ketika menanam adalah melihat tanaman jambu air matang di pohon dan dapat menikmati buahnya dengan keluarga. Namun saatnya ditunggu tiba, terkadang pupus lantaran buah jambu air rontok sebelum masak. Sebenarnya apa sih penyebab-penyebab jambu air rontok? Berikut ini penjelasannya. Pertama, kerontokan aspek fisiologis kimiawi. Kandungan nutrisi terutama fosfa dan kalium di dalam tanah sangat terbatas. Hal ini menjadi penyebab utama kerontokan bunga serta bakal buah. Bila kandungan kalium dalam tanah begitu terbatas, jadi kerontokan bakal buah pun akan semakin banyak. Kerontokan akan semakin berdiri berbarah jika kandungan air di dalam tanah pun juga berkurang. Bila kerontokan disebabkan oleh malnutrisi kalium, maka pemberian pupuk KCL dan KNO3 bisa menjadi alternatif untuk menanganinya. Pemberian pupuk kalium mesti seawal mungkin sebelum pembungaan. Selain itu, suplai air senantiasa diperlukan tanaman untuk sistem penyerbukan, mempersaran serta memasakkan buah. Dengan ketersediaan kalium, fosfa, dan air, maka sistem pembungaan buah bakal berjalan dengan baik. 2. Kerontokan aspek biologis Setelah terjadi penyerbukan, akan diubuti pembungaan bakal buah. Tetapi terkadang buah rontok setelantaran diserang hama atau pembunyakit. Hama yang biasa menyerang diawali saat pembungaan kelopak bunga sampai pembungaan buah. Hama berbucut ulat akan merusak buah yang baru terbentuk. Hama penggare akan menghisap cairan-cairan buah yang baru terbentuk. Dan bermacam putu penghisap akan menghisap cairan sel yang diguangkan semata padu dan disenangi oleh semut. Pengendalian yang paling umum dilakukan dengan menggunakan istetisida dan fungisida. Dan tentu saja penggunaan ini harus sesuai dengan takaran dosis pada kemasan dan jenis hama yang menyerang. Terakhir kerontokan lantaran aspek fisik. Di musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi akan menjadi penyebab utama rontoknya bunga atau bakal buah setelah penyerbukan. Dalam keadaan basah penang sari lengket. Dan keudahannya terikat oleh air dan penang sari pun tidak dapat bertemu dengan kepala putih hingga tidak berjadi penyerbukan. Demikian pula di musim kemarau, cuy yang panas yang ekstrim menjadi aspek penyebab kegagalan penyerbukan. Lantaran pada salju ekstrim, fias, piritas, dantai hitung, serta figur penang sari begitu terapuk hingga penang sari sangat susah untuk menghuai kepala putih. Demikianlah ulasan mengenai penyebab penontonan buah dan buah pada jambu air. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton!